Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengimbau kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Jambi untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak di lingkungan sekolahnya. Guna antisipasi maraknya pembulian yang terjadi di sekolah Kota Jambi saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar pihak sekolah dan guru-guru meningkatkan pengawasannya. Kemas Farid Alfareli, selaku anggota DPRD Kota Jambi, meminta agar pihak sekolah dan guru-guru untuk tidak lengah mengawasi anak-anak selama di sekolah. Dikatakan Kemas Farid, yang juga fraksi Partai Golkar DPRD Kota Jambi, dengan adanya peningkatan pengawasan ini dapat menghindari terjadinya pembulian yang dilakukan antar pelajar di sekitarnya. Berkait dengan maraknya kejadian pembulian di sekolah-sekolah, terutama di Kota Jambi, saya menghimbau kepada pihak sekolah, karena ini adalah ranahnya proses belajaran mengajar di sekolah. Ada baiknya untuk meningkatkan kembali kawasan terhadap murid atau anak-anak di sekolah. Karena kalau kita lengah dalam proses belajaran mengajar, ada waktu cerita istirahat, ataupun waktunya anak-anak punya kesempatan untuk berinteraksi dengan kegiatan yang dia contoh melalui tontonan di TV dan media sosial, itu akan bertampak negatif. Malah itu spontanitas, tapi kalau sudah memukul atau membuli itu tidak akan tidak terkunci. Jadi harapan kami selaku anggota DPR, yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pendidikan yang kita harapkan ini berkualitas dan memiliki ketakuan anak-anak berbasis agama. Harapan saya untuk kepada pihak pengajar dan di pendidikan merah untuk meningkatkan perhatian kepada perilaku anak-anak di sekolah. Sandi Jek TV melaporkan